Pemirsa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata ulang jalan dan trotoar di kawasan Sudirman hingga MH Tamrin. Selain untuk menyambut perhalatan Asian Games 2018, konsep baru ini juga untuk memfasilitasi jalur sepeda motor. Pemirsa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata ulang jalan serta trotoar di jalan Sudirman hingga MH Tamrin sepanjang sekitar 6,6 km. Dan memang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengungkapkan konsep baru dari penataan jalan serta trotoar di jalan Sudirman hingga MH Tamrin Jakarta. Dan dari konsep lama memang ada beberapa yang tidak disetujui oleh Anies Baswedan diantaranya memang pada konsep lama sepeda motor ini tidak diperbolehkan untuk melintas jalan Sudirman hingga MH Tamrin. Namun dalam konsep baru tersebut Anies meminta agar disediakan jalur untuk para sepeda motor ini melintas di jalan Sudirman hingga MH Tamrin. Selain itu dalam penataan ulang tersebut nantinya memang trotoar yang ada saat ini memang sepanjang 2 hingga 3 meter nantinya akan ditata ulang dan dilebarkan sepanjang 8 hingga 12 meter. Dan nantinya memang pada saat penataan ulang tersebut jalan Sudirman hingga MH Tamrin ini akan berisikan 1 jalur untuk bus Transjakarta, 1 lajur untuk sepeda motor dan bus reguler, serta 3 lajur untuk kendaraan roda 4. Dan juga pembangunan atau penataan trotoar serta jalan sepanjang Sudirman dan MH Tamrin ini dipercepat untuk menyambut perhelatan dari Asian Games 2018. Dari Jakarta, Februari, Ramadhan, Pris Kazameta, INews melaporkan.